Intro Pemirsa Sangkuryang alias Sian Kury alias BL, 40 tahun nelayan warga desa Jadabahrin, kecamatan Merawang, kebupaten Bangka, mengalami nasib naas saat sedang menjela ikan di tepi kolong Uco hilir sungai Batu Rusa kemarin petang, Senin 14 November 2016 segala korban secara tidak sengaja mengenai ekor buaya yang langsung menyeretnya hingga tercebur ke dalam sungai Kejadian naas ini terjadi sekitar pukul 6 sore dan disaksikan anak korban yang saat itu menemani sang ayah mencari ikan Mendapati ayahnya terseret buaya, sang anak kemudian berlari ke kampung untuk meminta bantuan warga Dalam waktu singkat, warga segera berdatangan untuk memberikan pertolongan Upaya pencarian terus dilakukan warga dengan dibantu aparat Polsek dan Koramil Merawang didukung pores Bangka yang menurunkan sebuah rubber boot atau perahu karet beserta personil pol air untuk melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai Sejak pukul setengah tujuh malam, ratusan warga dibantu aparat turut dalam upaya pencarian ini Sebagian menyisir tepian sungai dan kolong, sebagian lagi menggunakan perahu nelayan Namun upaya pencarian terkendala gelapnya malam, serta minimnya alat penerangan dan hanya mengandalkan lampu senter biasa Bahkan belasan warga nekat terjun ke dalam sungai yang terkenal sebagai sarang buaya ini Orang nyari, orang dimakan buaya Kapan kejadian? Kejadian sudah maghrib Lagi apa ya orang? Orang lagi nyari kantong Nyari 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 Kok bisa tahu kalau di mangsa buaya? Orang ini kisah dengan muka anak tengah jaring kan, tali itu dikebut di tangan Terus? Jadi pas anak itu, tanamannya ada buaya lewat, tanamannya kan, kena jaring tadi Oh gitu Aku ikut, saya bawa anak, saya bawa ke jaring tadi, dia Terus orang-orang bisa tahu kalau dia bawa? Orang tahu anak tadi yang ada ke orang Oh jadi anaknya si korban ini ikut juga gitu? Ya orang tadi ya, tapi itu tadi Korbannya ini orang mana ya? Korban, orang jadi dengar kukau orang kawin ke orang gimak Oh gitu Berapa orang ini bang? Orang dua tadi ya, yang bapak ke anak yang kenal tadi kan Yang orang lain lah pulang kali Jadi ini anaknya selamat ya? Anaknya pulang, selamat Jadi sendiri bapak di sini ya Kasus serangan buaya terhadap manusia di kawasan Kolong Ucok, hilir Sungai Batu Rusa ini sudah sering terjadi Sedikitnya belasan kasus sudah dilaporkan Namun sejauh ini, warga yang diserang hanya mengalami luka-luka Belum pernah ada korban jiwa dalam kasus penyerangan buaya di kawasan ini Sekitar pukul 4 dini hari, upaya pencarian dihentikan sementara Mengingat kondisi fisik warga yang semalaman melakukan pencarian sudah kelelahan Upaya pencarian dilanjutkan keesokan harinya selepas subuh Tim Liputan, Sarana TV melaporkan